Surat yang dibuat Lurah Jombatan, Kecamatan, Kabupaten Jombang Viral di Medsos Pasalnya, surat yang ditujukan ke para pengusaha toko dan rumah makan itu berisi permintaan tunjangan Hari Raya THR berupa parsel lebaran untuk 16 pegawai kelurahan Surat tersebut viral, salah satunya setelah diposting akun Instagram at Dorobi sekitar 17 jam yang lalu Hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Barat postingan itu menuai 637 komentar dari warganet Surat tersebut menggunakan Kop Kelurahan Jombatan lengkap dengan alamat, nomor telepon kantor, serta tanda tangan Lurah Jombatan, Kislan dan Stempel Kelurahan Di bawahnya tertulis tanggal surat 28 April 2021, nomor surat 400 per 32, 415.53, 2 per 2021, sifat penting, serta hal surat permohonan bantuan THR parsel lebaran Selubungan dengan Hari Raya Idul Fitri 1442 H. 2021, dengan ini kami memohon kesediaan dan kerelaan Bapak Ibu, Saudara I para pengusaha toko, rumah makan untuk sekadar berbagi Ini memberikan THR parsel lebaran kepada pegawai kantor Kelurahan Jombatan dengan jumlah anggota 16 orang dan dikirim ke kantor Kelurahan Jombatan paling lambat hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 2021 isi surat tersebut Surat permintaan THR itu menuai kecaman dari para netizen Usaha aja LEG sulit lu LEG udah digaji rakyat minta THR, tulis salah seorang warganet Kebalik, mestinya Anda yang memberi rakyat bukan malah minta THR ke rakyat tulis warganet lainnya Detikkom pun menelusuri kebenaran surat tersebut Ternyata, surat yang ditanda tangani Lurah Jombatan Kislan itu sudah diterima sejumlah pemilik usaha Salah satunya SH-28, wakil kepala toko alat tulis kantor di Jalan Kiai Haji A. Dahlan, Kelurahan Jombatan Ia menerima kemarin Isinya permintaan untuk THR untuk 16 pegawai di Kelurahan tersebut, ungkap SH di tempat kerjanya, Jumat tanggal 30 April 2021 Pegawai minimarket di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Jombatan berinisial LD-23, juga mengatakan hal yang sama Menurut dia, surat permintaan THR untuk 16 pegawai Kelurahan Jombatan itu dikirim pegawai Kelurahan tersebut Ia menerima, itu minta parsel untuk karyawan 16 anggota kalau tidak salah terangnya Lurah Jombatan, Kislan mengaku sebagai pembuat surat yang viral di Medsos Dia berdali hanya mengirim 5 lembar surat saja ke para pengusaha toko dan rumah makan di wilayahnya Semuanya kalau tidak salah 5 surat Kenapa hanya 5, yang ada kontak dengan saya orang-orang itu Yang punya hubungan baik dengan saya orang lain, cuma sering ngopi pungkasnya Jadi bagaimana menurut Anda?